Musik dan ibadah Pemirsa, dalam seri topik ini kita akan menemukan jawaban atas pertanyaan yang paling susah Bagaimana saya tahu mengetahui ibadah yang benar, yang disukai? Apakah Allah benar-benar memilih dan menyukai musik yang tertentu? Apakah Allah benar-benar peduli tentang musik? Apa gaya musik yang dapat diterima dalam ibadah? Pemirsa, untuk setiap episode kita akan dibawa datang lebih dekat kepada kita Shalom! Selamat berjumpa kembali pada Pemirsa Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada Kita berjumpa di episode yang kelima Seminar Music and Worship menurut Alkitab dan Roh Nubuat Saya Pendeta Samuel Semorangkir dan bersama saya, Pendeta Joy Orbe dari Philippines Bila mana saudara baru melihat tayangan ini Pastikan Anda menyaksikan tayangan-tayangan sebelumnya Baik melalui siaran televisi ini maupun di Youtube Karena kalau tidak, saudara akan kehilangan empat episode sebelumnya yang mengajak kita untuk bagaimana beribadah kepada Tuhan sesuai dengan keendaknya Baiklah, mari kita mulai Proceed, please, Pastor In our previous episodes Di siaran kita sebelumnya atau episode sebelumnya We studied carefully that God has a pattern for worship and music Kita sudah pelajari dengan baik-baik Bahwasannya Tuhan itu punya pola Punya formulasi bagaimana menyembah dia Dan pusat daripada musik adalah Tuhan Dan kita sudah sadari bahwasannya di dalam beribadah itu adalah karakter Tuhan Yang kita pelajari dan kita akui Dan ketika Tuhan kita tinggikan Maka dia akan menarik semua orang datang kepadanya Kita sudah belajar dengan baik Apa yang dimaksud dengan peribadah yang benar Sesuai kata Kak Alkitab Dengan pengalaman yang dialami oleh Jesiah yang menghadap Tata Allah Hal yang samalah kita rasakan kalau kita mau mengadakan ibadah yang benar Di episode sebelumnya kita sudah belajar apakah penyembahan yang benar itu Dan bagian musik itu bagiannya apa di dalam peribadatan Dan dalam episode sebelumnya juga kita baru temukan bahwasannya Tuhan mau agar bangsa Israel dan umatnya menyembah dia harus berbeda caranya Dengan menyembah seperti orang yang penyembahan kepada dewa berhala Tuhan mau agar umatnya berpisah dengan para dewa Makanya Tuhan mau agar kita menyembah dia dengan baik Dan itu memang dia katakan berulang-ulang dalam kitab Deuteronomy dan Leviticus Dan jelas sekali hal itu sampai di masa Raja Daud di Jerusalem Kita harus menyembah dia berbeda dengan cara orang menyembah ilah lain Karena cara orang menyembah ilah lain atau dewa itu ada tuntutan mengorbankan dan membakar anak mereka sendiri Dan itu merusak tabiat karakter kasih Tuhan yang dikenal orang Dan di saat yang sama musik penyembahan yang mereka lakukan dilakukan tanpa tergandali Keras dan berisik Dan tidak ada keteraturannya Dan itu kacau atau kaotik Berbanding dengan cara yang Tuhan ingin mengorbankan Kalau mau dibandingkan dengan keinginan Tuhan, bagaimana kita menyembah dia Lebih dari instrumen, musikal Dan berbicara tentang alat-alat musik Tuhan ingin mengorbankan dengan suara manusia Tuhan prinsipnya, Tuhan mau alat-alat musik itu adalah untuk menemani atau mengiringi suara manusia Tuhan mendapikan musik untuk menemani ke smaller dan melewati mereka Tuhan mengizankan untuk menemani ke bigger水 Tuhan terhadap alat musik itu adalah untuk memperindah suasana dari ibadah tersebut Suara manusia dalam memuji Tuhan Tapi bukan itu untuk menenggelamkan atau menghilangkan suara manusia yang memuji Tuhan Dan kita sudah pelajari bagaimana Tuhan memilih pemimpin musik. Bagaimana Tuhan memanggil para Lewi sebagai imam. Tuhan juga memanggil pemimpin musik dari Imam Lewi. Kenapa? Karena Tuhan menghargai kesetiaan daripada suku Lewi melayani dia. Karena Tuhan menghargai kesetiaan daripada kemampuan atau talenta yang dimiliki orang. Dengan kata lain, pemimpin musik yang dipilih haruslah hidup setia kepada Tuhan dan kehidupannya serupa dengan yang dia sembah. Dari pelajaran ini, kita diyakinkan bahwasanya pemimpin musik yang terpilih haruslah menghidupkan firman Tuhan dan hidup dekat dengan Tuhan. Kemampuan orang bermain musik bukanlah hal yang utama untuk memilih orang. Mereka bisa menjadi talenta, tapi hidup mereka harus dikonsekrati kepada Tuhan. Karena bisa saja orang memiliki kemampuan pemimpin dan bermain musik, tetapi dia tidak setia dan tidak sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan. Suku Lewi, kenapa dipilih? Karena memang mereka sudah dilatih dan hidupnya benar-benar untuk Tuhan. Nah, di masa sekarang, hendaknya pemimpin musik yang dipilih oleh jemaat adalah orang-orang yang memang hidupnya berserah kepada Tuhan. Hendaknya kita mencari ahli musik kita bukan karena dia pintar bertalenta, tetapi dia juga adalah orang yang berserah sepenuhnya hidup dengan berkehendak Tuhan. Terakhir, kami juga berbincang bahwa musik yang dipilih oleh musik yang dipilih oleh jemaat, jemaat, dan jemaat. Yang terakhir, kita sudah pelajari, hendaknya ciri dari musik yang digunakan di dalam ibadah atau penyembahan adalah musik yang lembut, yang teratur, dan yang agung, yang mengangkat orang untuk hidup lebih dekat kepada Tuhan. Jadi dalam peribadatan, janganlah digunakan model dramatis, teatral, karena itu tidak menuju kepada penyembahan yang menarik. Suara-suara yang aneh, yang tidak membawa kepada jiwa kepada Tuhan, jangan digunakan dalam peribadatan yang benar. Musik itu haruslah sederhana dan tidak membuat orang mengalami kematian rohani. Kalaupun musik itu hidup-hidup mengiringi suara manusia, tapi sifatnya terkendali. Jadi, ada keharusan, musik yang akan digunakan di dalam ibadah kita, kalau kita mau melaksanakan ibadah yang sejati sesuai dengan Tuhan, itu harus dilakukan dengan baik, dipelajari dengan baik. Supaya musik bisa membawa kita ke dalam hadirat Tuhan. Sehingga musik itu benar-benar dapat membawa kita ke dalam hadirat Tuhan. Saat menganggilan bisa menyanyi dengan kita di dalam hadirat Tuhan. Dan di saat yang sama, malaikat pun senang bernyanyi bersama dengan kita. Tapi apa yang terjadi saat ini, saat ini blueprints tidak di ikuti? Nah, apa yang terjadi kalau blueprints, aturan-aturan yang Tuhan sudah buat ini, kita tidak ikuti? Di masa kita ini, kita sudah melihat banyak stil pembayaran di pembayaran. Di masa kita ini, banyak sekali bentuk-bentuk gaya musik yang baru. We have innovated our worship and our music to cater to the needs of people. Bahkan kita membuat inovasi dari sana ke sini untuk memenuhi selera manusia dalam beribadah. Dengan apa yang mereka ingin, dan apa yang Tuhan, dan bukan apa yang Tuhan mengerikan. Akhirnya, kita mau melayani keinginan umat, bukannya melayani melakukan musik beribadah sesuai keinginan Tuhan. Apakah kita menemukan akun atau cerita di Biblia, ketika pembayaran dan musik ini tidak di ikuti? Apakah ada catatan cerita di Alkitab yang menceritakan ada orang yang beribadah kepada Tuhan, tapi tidak mengikuti sesuai petunjuk Tuhan? Apa yang terjadi ketika kita beribadah atau menyembah Tuhan, tetapi mengabaikan kehendak Tuhan dan tidak meninggikan hadirat Tuhan? Setelah kita mendengarkan lagu berikut ini, maka kita akan pelajari sejarah yang ada dalam Alkitab. Pemirsa, mari kita berhenti sejenak dan dengarkan lagu pujian berikut ini. Seringkali dalam kehidupan kita, kita merasa memiku beban yang sangat berat, baik itu kepedihan hati, patah hati, maupun kesepian. Tapi tahukah kita bahwa ada satu kabar gembira, bahwa Yesus telah menembus kita dari segala beban itu? Oleh karena itu, mari kita sama-sama merayakannya dengan menyanyi lagu Sio nomor 406, 406, Beban Terangkat di Kalvari. Sampai jumpa di Kalvari. Sampai jumpa di Kalvari. Sampai jumpa di Kalvari. Sampai jumpa di Kalvari. Yesus menembus itu. Sampai jumpa di Kalvari. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. 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 Malah dia perberat lagi masyarakat dengan harus membayar pajak. Di saat yang sama, Jeroboam baru pulang dari Mesir. Akhirnya, Jeroboam lah menjadi raja. Jadi, Jeroboam akhirnya menjadi raja dari orang-orang yang ada di Mesir. Dan bersama dengan orang-orang yang ada di Mesir. Dan bersama dengan orang-orang yang ada di Mesir. Inilah yang disebutkan dalam Raja-Raja 12, ayat 24. Ayat 24. Jadi, Tuhan menolong agar jangan sampai terjadi perang. Jeroboam. Jadi, pengikut Jeroboam kembali ke Jerusalem. Lalu, Jeroboam kembali ke Jerusalem. Lalu, Jeroboam kembali mempertahkan di Shechem. But at the time of worship. Nah, di masa pada waktu mereka mengadakan peribadatan. Jeroboam. Jeroboam. Jeroboam was afraid that as the people will worship in Jerusalem, they might return to Rehoboam. Jeroboam seek counsel. Jadi, akhirnya Rehoboam mencari hikmat, nasihat. In what he must do in order to keep the people within his kingship. Apa yang bisa dilakukan agar rakyatnya bisa tetap setia pada kerajaannya. Let's follow this in verses 25, 26, and 27. Kita lihat ayat 25, 26, dan 27. 1 Raja-Raja 12, ayat 25, 26, 27. Kemudian Jeroboam memperkuat Shechem di pegunungan Efraim. Lalu diam di sana. Ia keluar dari sana, lalu memperkuat penual. Maka berkatalah Jeroboam dalam hatinya. Kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembilihan di rumah Tuhan di Jerusalem. Maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan mereka, yaitu Rehoboam Raja Jehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku, dan akan kembali kepada Rehoboam Raja Jehuda. Jadi jelas. Jeroboam tidak mahu orang datang beribadah di Jerusalem. Seperti sebagaimana Tuhan telah memberikan beribadah yang benar di masa Musa dan kepada Raja Daud. Jeroboam menggantikan peribadah dengan takut bahwa orang bisa kembali ke Jerusalem. Jadi ini Jeroboam takut dan dia jangan sampai orang datang menyembah buat peribadatan di Jerusalem. Jeroboam mengubah 7 hal dari peribadatan. Jadi ada 7 hal yang dirubah Jeroboam dalam hal peribadatan. Mari kita lihat, pelajari. Ada peribadatan yang benar dari ibadah yang salah. Ketika kita menggantikan blueprint Tuhan yang merupakan ibadah yang benar, Maka akhirnya kita melakukan peribadatan yang salah. Yang pertama. Kita menemukan peribadatan ini di ayat 26 dan 27. Dia menggantikan motivasi untuk peribadatan. Di ayat 26 dan 27, dia menggantikan tujuan atau motivasi orang untuk beribadah. Ingat, in the blueprint God has given in worship. Ingat, blueprint yang Tuhan kasih untuk beribadah yang benar. We worship because we love God. Kita mengadakan ibadah menyembah dia oleh karena kita mencintai Tuhan. We worship because we honor God. Kita beribadah oleh karena kita menghormati Tuhan. We worship because of God's character. Kita menyembah atau beribadah oleh karena mengenal akan karakter Tuhan. He's perfect, he's righteous. Kebenarannya yang sempurna. He's loving, he's merciful. Pengasihannya yang sangat berbelas kasihan. He is just and faithful. Dan dia itu benar dan setia. There is nothing there in fear. Tidak ada yang bisa mengganggu hal ini. But the council to Jeroboam was to replace the blueprint out of fear. Tapi nasihat kepada Jeroboam adalah menggantikan itu. Gantinya takut kepada Tuhan menjadi hal yang tidak benar. He feared that the people may go back to the house of David. Oleh karena dia rasa takut. Karena kalau mereka datang ke Jerusalem mengadakan ibadah. Maka mereka akan kembali menghormati kepada kerajaan yang lain. And when the people return to Rehoboam king of Judah. Ketika orang kembali kepada kerajaan Judah. Verse 27 says they might kill me. Bisa-bisa mereka akan di dalam ayat 27 dikatakan. Jangan-jangan mereka akan mempunuh aku. Fear is an expression of lack of faith. Jadi takut adalah ekspresi imannya kurang. This must not be the motivation of our worship. So when we come to church, we do not worship because we fear of obligation. Jadi kalau kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Janganlah oleh karena ada rasa takut untuk kepentingan kita. Or we fear punishment. Atau mungkin takut karena dihukum. In worship, there is only a free will and a heart that responds to love. Dalam beribadah yang benar adalah oleh karena sambutan kasih Tuhan yang sudah kita tahu. True worship responds to the love of God. Dengan ibadah yang benar, itu adalah merupakan sambutan kita kasih kita kepada Tuhan. False worship requires obedience by force. Kalau ibadah yang tidak benar, itu tuntutannya adalah karena dipaksakan. So it's important that we worship God out of love. Jadi sangat penting menyembah Tuhan oleh karena kasihnya. So true worship develops only love and response in love. Beribadah yang benar, itu harus dikembangkan oleh karena sambutan kasih Tuhan. But false worship demands force and obligation. Peribadah yang salah oleh karena dituntut ketakrasa takut. Jeroboam feared the people. Jeroboam ini takut terhadap banyak orang. Let's go to number 2. He did not only change the motivation of the blueprint of worship. Yang kedua, dia tidak hanya mengubah motivasi orang dalam beribadah. He also changed the object of worship. Tujuan, objek daripada penyembahan itu. Look carefully how he chose to put up 2 calves of gold. Lihat bagaimana dia memilih 2 lembu emas. Let's read that in verse 28. Mari kita baca di ayat 28. Ratu Raja-Raja 12 ayat 28. Sesudah menimbang-nimbang, maka Raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas. Dan ia berkata kepada mereka, Sudah cukup lamanya kamu pergi ke Jerusalem, Hai Israel. Lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir. The object of worship, true worship, must only be God. Jadi kalau mau melakukan ibadah yang benar, itu objeknya adalah Tuhan yang benar. God alone. Hanya Tuhan sendiri. God is a jealous God. Kanya Tuhan kita adalah Tuhan pencemburu. That's the reason why we have the second, the first, and the third commandment. Makanya dalam 10 firman, ada dikatakan dalam firman pertama, kedua, hukum pertama, kedua, ketiga. Because God must be the center of our worship. Tuhan adalah pusat daripada peribadatan kita. Not graven image. Bukan berhala image. Not even images that we keep in our minds. Atau mungkin berhala yang ada dalam pikiran kita. God knows our thoughts. Tuhan tahu apa yang ada dalam pikiran kita. Jeroboam may have learned from Egypt the God Amon Rah. Bisa saja ini Jeroboam belajar dari tanah Mesir tentang penyembahan Dewa Amon atau Rah. And he brought these images to the people of God. Dan dia bawa bentuk Dewa ini kepada umat Tuhan. Let us remember. Ingatlah saudaraku. God must be worshiped in spirit and in truth. Tuhan itu harus disembah dalam roh dan kebenaran. Not in images made by hands or mind. Bukan berdasarkan bentuk ilah lain yang dibuat oleh tangan manusia. So, Jeroboam did not only change the motivation of worship. Jadi lihat, Jeroboam tidak hanya merubah motivasi orang untuk beribadat. But he also changed the object of worship. Tapi dia juga merubah Tuhan yang harus disembah. Objeknya dirubah. Who are we worshiping when we come to church? Siapa yang kita sembah pada waktu kita datang ke kerja? Is it the pastor? Apakah pendeta? Is it the elder? Ataukah tua-tua jemaat? Or probably a friend in church. Atau mungkin kita ke gereja karena mau bertemu dengan teman. We come to church to glorify God. Kita datang ke gereja hanyalah untuk memuliakan Tuhan. May our thoughts be centered on him. Biarlah fikiran kita berpusat pada Tuhan. Pemirsa renungkan pelajaran yang baru kita dengarkan ini dengan menyaksikan lagu pujian berikut ini. Sebagai orang Kristen, kita sudah sepatutnya mengikuti teladan yang diajarkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, dalam kehidupannya setiap hari, dalam segala aspek yang telah diajarkannya. Ya Bapak, tolong ajarkanlah kami seperti yang ada dalam lagu sion baru kita, nomor 419, Bapak ajarlah aku. Bapak ajarlah aku berkata dan berdoa. Ajar sepanjang dirimu, agar seperti Yesus. Ku mahasparti Yesus. Tuhan tolonglah aku, Jadi seperti Yesus. Bapak ku mahasparti, Selalu turut padamu. Sepanjang hidupku ini, Seperti Tuhan Yesus. Ku mahasparti Yesus. Ku mahasparti Yesus. Tuhan tolonglah aku, Jadi seperti Yesus. Bapak hidupku singkat, Ajar ku kerja biar. Bapak ku mahasparti Yesus. Ku mahasparti Yesus. Ku mahasparti Yesus. Tuhan tolonglah aku, Tuhan tolonglah aku, Jadi seperti Yesus. Ajar kami bersatu, Seperti Yesus. Tuhan tolonglah aku, Bapak ku mahasparti Yesus. Ku mahasparti Yesus. Ku mahasparti Yesus. Tuhan tolonglah aku, Jadi seperti Yesus. Puji Tuhan, Mari kita lanjutkan pelajaran berikutnya. We take you to number 3. Sekarang kita masuk kepada, Nomor 3. Hal yang dilakukan Yerobeam, Beribadah, Diluar daripada, Blueprint yang sudah Tuhan tentukan. Setelah merubah motivasi beribadah kepada Tuhan, Dia berubah siapa yang disembah dalam penyembahan itu. Dan juga yang ketiga, Dia merubah nasihat, Yang harus diberikan dalam peribadatan. Setelah datang ke Tuhan, Harusnya datang kepada Tuhan. Setelah menikmati dari peribadatan. Harusnya dia bertanya kepada nabinya. Dia bertanya kepada nabinya. Dia bertanya, Minta nasihat dari yang lain. Mari kita lihat satu raja-raja pasal 12. Di ayat 28. Mari kita baca itu dalam bahasa. Satu raja-raja 12 ayat 28. Sesudah menimbang-nimbang, Maka raja membuat dua anak lembu jantan dari emas. Dan ia berkata kepada mereka, Sudah cukup lamanya kamu pergi ke Jerusalem, Hai Israel. Lihatlah sekarang Allah-Allahmu Yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukan kamu pikir dia harus mengkonsultasi Bukankah seharusnya dia harus minta nasihat dari firman Tuhan, Bukan dari orang lain. Atau mungkin dia harus minta nasihat dari nabi yang ada pada waktunya. Satu raja-raja pasal 11. But he never consulted the prophet. Di dalam pasta satu raja-raja 11. Kita temukan disana ada nabi yang mana bisa ditanya oleh Rehoboam. Tetapi dia tidak tanya kepada nabi tersebut. Instead he listened to what was popular. Malah dia mendapatkan nasihat dari yang popular. Where do we base our understanding of worship? Saudara ku berdasarkan apakah pengertian anda untuk menyembah Tuhan? Apakah kita mau menyembah Tuhan beribadat oleh karena mendapatkan nasihat dari Alkitab? Apakah kita belajar mendapatkan nasihat dari roh nubuat? Atau hanya dengan sederhana jalan pintas kita buat model peribadatan kita oleh karena hal-hal yang populer. Kemudian masuk ke poin yang keempat. He changed also what was required from the worshippers. Rehoboam merubah apa yang seharusnya dituntut di dalam peribadatan atau penyembahan Tuhan yang benar. He compromised the demands of worship. Dia membuat kompromi dari tuntutan ibadah yang benar. God requires obedience and humility. Di mana penyembahan yang benar adalah Tuhan menuntut penurutan dari manusia yang lemah, kemanusiaan yang fanah. But because Jeroboam fears that the people may go back to Jerusalem. Oleh karena ini, Jeroboam takut kalau orang-orang akan kembali ke Jerusalem. He offered a discounted worship. Dia tawarkan bentuk peribadatan yang didiscount. Let's check that one again in verse 28 of 1 Kings 12. Apa maksudnya yang didiscount? Satu Raja-Raja 12 ayat 28. Sesudah menimbang-nimbang, maka Raja membuat dua anak lembut jantan dari emas. Dan ia berkata kepada mereka, Sudah cukup lamanya kamu pergi ke Jerusalem. Hai Israel. Lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntut kau keluar dari tanah besi. Jeroboam bilang, It was too much for you to go up to Jerusalem. Jadi Jeroboam katakan, Udah terlalu jauh lah kalau kau mau mengadakan ibadah ke Jerusalem. Do not go there anymore. Let's build something here in Shechem. Gak usah kesana jauh-jauh. Lihatlah disini ada banyak dewa-dewa. Instead of asking obedience and faithfulness, He compromised with a discounted worship. Jadi kesimpulannya adalah, Seharusnya peribadatan yang benar adalah, Kita harus mengadakan pengakuan dan penurutan kepada Tuhan. Tapi dia potong tuntutan Tuhan itu. Dengan mengadakan ibadah Allah kepada orang lain. Kadang-kadang kita kehilangkan makna, tujuan daripada peribadatan yang benar. Hanya untuk menyenangkan keinginan orang yang beribadah. Kadang-kadang kita memberikan pengakuan kepada orang yang bisa memberikan lebih banyak ke gereja. Bahkan kita memberikan pelayanan istimewa kepada orang-orang yang datang memberikan banyak bantuan dalam peribadatan gereja kita. Dan kita tidak menyebutkan keinginan keinginan yang benar. Bahkan kita tidak berani menyebutkan dosa itu adalah dosa jika ada pelanggaran. Karena kita takut orang yang dermawan ini marah sama kita. Ketika kita menyebutkan Tuhan, itu harus menghutbahkan firman Tuhan. Itu haruslah menembus ke hati manusia. Itu dalam dibelah tetapi dengan kasih. Jangan kita takut mengatakan dosa itu adalah dosa. Jadi Jeroboam mengubah peribadatan yang benar. Yang harusnya adalah rasa kemandusiaan yang fana dan menurut. Itu dia kompromikan atau dia hilangkan. Masuk kepada pelanggaran yang kelima menghilangkan blueprint Tuhan. Jeroboam juga mengubah pusat daripada peribadatan tersebut. Kita baca dalam 1 Raja Raja 12 ayat 29. Lalu ia menaruh lembu yang satu di betel dan yang lain ditempatkannya di dan. Sebenarnya Jeroboam tahu itu haruslah di Jerusalem. Tapi karena dia mengkompromikan berdasarkan tuntutan dari penurutan. Dia membuat tempat peribadatan di betel dan di dan. Dan dia mengundang orang-orang. Nga usahalah ke Jerusalem beribadat. Kasini saja karena saya sudah tempatkan lembu di betel dan di dan. Ingat, penyembahan yang benar adalah Tuhan yang menentukan tempat dimana kita beribadat. Bukan kita yang memilih. Tuhan telah menempatkan tempat dimana kita beribadat. Tuhan telah menempatkan tempat dimana kita beribadat. Mungkin ada masanya kita tidak punya waktu untuk datang bertemu Tuhan di gereja. Tuhan telah menempatkan tempat dimana kita beribadat. Jadi haruslah diingat bila mana ada kesempatan kalau kita mau beribadat. Beribadalah di keabah Tuhan yang sudah dia sediakan. Ketika lima hal ini berubah daripada pola peribadatan yang benar Tuhan buat. Maka akhirnya dua hal lain pun mengikuti. Lihat perbuatan yang ke-6 yang dibuat. Setelah merubah tempat ibadah. Dia juga merubah pemimpin ibadah tersebut. Dia juga merubah pemimpin ibadah tersebut. Dia ganti imam. Bahkan pemimpin musik pun dia merubah. Dan akhirnya ibadah liturgi itu pun diabaikan yang dituntut oleh Tuhan. Mari kita lihat 1 Raja-Raja 12 ayat 31. 1 Raja-Raja 12 ayat 31. Ia membuat kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bandi Lewi. It's very clear. Jelaskan. In our study recently, God named the Levites to be the musicians and the priests in the worship. Dari pelajaran kita sebelumnya, Tuhan yang memilih imam untuk memimpin ibadah. But because he does not have the Levites, he named among the people his own ministers. Jadi ini Jeroboam karena dia tidak punya imam dari Lewi, maka dia pilih sendiri angkat imam-imam untuk mengadakan. He took the power to ordain other people than what God has chosen. Dia ambil alih kuasa Tuhan menjadi dia yang berkuasa untuk merubah pemimpin ibadah. You need to remember that the Levites were both the priests and the musicians. Jangan lupa suku Lewi punya tugas sebagai imam, tapi dia juga dijangka menjadi pemimpin musik. So no wonder the music in worship was also changed. Jadi akhirnya musik dalam peribadatan pun akhirnya berubah. Mereka pikir mereka bisa lakukan mengganti begitu saja. Lalu yang ketujuh. Setelah mengganti motivasi untuk beribadah. Setelah mengganti objek daripada peribadatan. Dan juga mengganti nasihat dalam membuat ibadah. Ada juga diganti tempat beribadah. Bahkan imam yang memimpin, pemimpin musik pun diganti. Dan akhirnya waktu untuk ibadah pun diganti. Mari kita baca 1 Raja 12 ayat 32. Mari kita baca ini dalam bahasa. Kemudian Jerobeam menentukan suatu hari raya pada hari yang ke-15 bulan ke-8. Sama seperti hari-hari raya yang di Jehuda. Dan ia sendiri naik tangga di Mesbah itu. Begitulah dibuatnya di Bethel. Yakni, ia mempersembahkan korban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya itu. Dan ia menugaskan di Bethel imam-imam bukit pengorban yang telah diangkatnya. Jadi sebenarnya peribadatan yang penting pada waktu itu harus dilakukan di bulan ke-7. Tapi Jerobeam mengambil alih kuasa dengan menggantinya di bulan ke-8. Jadi lihat, oleh karena kesalahan yang dilakukan enam hal, maka hal yang ketujuh pun dia lakukan. Mengubah waktu ibadah. Nah, jadi itulah. Kalau kita mengadakan ibadah yang salah, akhirnya kita tanpa kita sadari atau dengan sengaja merubah waktu ibadah yang sebenarnya sudah ditentukan Tuhan. Tapi Tuhan tidak memilih hari pertama. Tuhan tidak memilih hari ketiga atau kelima. Tuhan memilih hari ketujuhlah hari ibadah. Kita sebagai manusia bukanlah Tuhan yang merubah waktu ibadah. Tuhan telah buat itu dari awal. Dia sudah buat itu bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Setelah Tuhan menciptakan langit dan bumi selama enam hari penciptaan, maka dia membuat hari ketujuh sebagai hari sabat. Apa yang terjadi ketika Anda mengubah penciptaan atau kelima? Apa yang terjadi kalau Anda merubah penciptaan atau bentuk yang sudah Tuhan buat atau tegakkan? Akhirnya kita membuat peribadatan yang salah. Tuhan ingin kita mengubah Tuhan dengan kelima dan benar. Tuhan ingin kita mengubah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Tuhan hanya ingin peribadatan yang benar. Pemirsa pelajaran ini sangat baik membuat kita lebih bersalah kepada Tuhan. Bersyukurlah karena akhirnya kita menyadari apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di dalam menyembah dia. Tuhan memberkati kita. Bersyukurlah. 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 Bersyukurlah.